Halo selamat sore waktu Jakarta dan selamat siang waktu Jermani Saya dengan Devi Sibarani, saya tinggal di Jermani, saya ausal dari Indonesia Saya tinggal di sana, orang tua saya juga di sana Hari ini saya kembali lagi live dengan teman-teman sekalian Dalam versi bahasa Indonesia, my native language Jadi saya ingin memperkenalkan bisnis yang saya jalani saat ini Dan saya mau ada special guest dari Jakarta, bisnis partner dari Jakarta Saya akan invite juga sekarang Halo Mehdi Halo Apa kabar May? Baik, apa kabar? Baik May, gimana di sana? Apa, weather? Panas ya, Jakarta ya Panas Enggak hujan ya Enggak Oke, maybe kita di sini sekarang ngomong bahasa Indonesia Ini pertama kali saya untuk live dalam bahasa Indonesia Excited karena di digital business ini belum terlalu banyak orang yang mengetahui Khususnya teman-teman kita di Indonesia Apa sih sebenarnya yang kita jalanin di bisnis digital online Mereka mungkin banyak berpikir aja gitu ya Agak males juga mungkin untuk reach out apa sih Apa sih gitu yang dijalanin bisnis online Nah, May sebelumnya kamu bisa tolong kasih perkenalkan diri apa sih background kamu Terus pendidikan sekarang apa Ini saya taruh apa banner di situ ya Biar teman-teman yang di Jakarta atau di Indonesia bisa tahu apa sih yang lagi kita discuss sekarang Please May Oke, thank you Halo teman-teman Nama saya Mehdi Saya tinggal di Jakarta Saya seorang working mom Saya tiga Dan saya bekerja kurang lebih 21 tahun di bidang IT Information Technology Dan masih sampai sekarang Kemudian ya saya tertarik Bukan tertarik sih Memang passion saya ingin punya bisnis sendiri Yang saya bisa own Dan kemudian bisa saya pas ke anak saya tentunya ya Karena kan sebagai karyawan kita punya limit juga ya secara usia Kemudian juga apa namanya kita gak bisa inherit apapun pekerjaan kita Yang sekarang pada anak-anak kita Karena itu saya dan suami memutuskan untuk berpikir mempunyai atau own our own business ya Jadi kamu sekarang masih full time employee di salah satu perusahaan besar di Jakarta di Indonesia Terus kamu juga business owner di digital business ini Dan kamu juga punya anak tiga ya Meya Tiga Jadi banyak schedule yang kamu harus jalanin dalam sehari ya Tapi kenapa business online, mey? Kenapa business online ini yang kamu ambil? Kenapa sih di luar dari full time job kamu Kamu udah punya bagus posisi ya Dan insentif itu masih lumayan kan yang kamu dapet Jadi Mehdi ini salah satu teman baik di Jakarta Saya tinggal di Jerman Tapi Mehdi di Jakarta Jadi dia juga agak interested Apa sih ya awalnya kenapa saya jalanin ini ya Tapi akhirnya dia jadi jumped in dan jadi business owner Kenapa mey? Di luar dari full time job kamu Yang udah kamu well settled di perusahaan besar saat ini di Jakarta Kenapa kamu tetap mau business online? Dan kenapa business ini? Iya Seperti tadi yang saya bilang Maksudnya saya ingin punya sesuatu Yang bisa saya wariskan tentu saja Dan tadi yang namanya pekerjaan karyawan Pasti kita juga ada punya usia pensiun Nanti setelah usia pensiun Apa yang harus kita lakukannya? Mungkin kalau sekarang kita punya salary checks ya Income di bulan seperti itu Dan tapi nanti pada saat kita usia risk Ataupun kita keluar dari sebagai karyawan Kita udah gak punya pemasukan lagi kan? Jadi dengan adanya bisnis ini Saya bangun bisnis ini Ini bisa menjadi additional stream of income untuk saya Dan juga sebagai retirement plan saya nanti Dan senangnya untuk bisnis online Karena kebetulan juga kita sudah Gak hanya sekarang gitu ya Mencari-cari bisnis apa yang cocok untuk saya Untuk suami gitu ya Kita sudah 3 tahun terakhir ini mencari Opportunity bisnis apa yang bisa kita buat Entah itu kita buat toko Atau mungkin punya coffee shop yang lagi booming Kekinian bisa dibilang seperti itu Tapi di saat kita telah Kita lihat Kira-kira apa sih yang dibutuhkan Untuk bangun Untuk punya suatu bisnis sendiri Itu tuh gak hanya Apa ya Gak hanya kita producing sesuatu Atau kita menjual sesuatu Tetapi di belakang itu Itu banyak sekali yang mesti kita pikirkan Yang mesti kita atur Properly gitu ya End to end proses Misalnya kalau kita jual barang Bagaimana kalau misalnya Stoknya habis Di saat demandnya banyak Seperti itu Atau gimana kita mencari supplier Yang bisa kita percaya Dan juga di luar sana namanya Bisnis pasti banyak competition gitu ya Dan itu juga Itu yang menjadi blocker Buat kami untuk memulai Bisnis sendiri Seperti itu Dan saya dibilang Kalau namanya Buat bisnis Itu kan kita harus Put 100% Of our time Our commitment Dedicated Seperti itu Sedangkan Namanya Buat bisnis Kita juga Harus punya Apa ya Modal Gitu ya Dan kita gak bisa yang langsung Lepas Our Source of income Currently Dan kenapa online Karena Online ini kita bisa Melakukan Saya gak harus berada Physically Di tempat bisnis saya Seperti itu ya Saya bisa dari rumah Atau bisa dari mana saja Dan makanya kami Memilih untuk punya Bisnis yang online Dan juga yang bisa Coverage Globally worldwide Ya Unlike Conventional Business Bener banget Covered Kita bisa reach target Worldwide Jadi Tidak seperti Conventional Business Seperti Medi Info Dimana kita Harus Di satu tempat Untuk mendapatkan Uang Tapi Kembangnya Zaman Zaman sekarang Kita udah Apa-apa Lewat Fingertips Lewat Online Jadi dengan Digital business Ini Kita bisa Dimana aja Khususnya Bagi kita yang Full time job Kita gak Mesti Harus Di satu tempat At the same time Untuk dapatkan Uang Dapatkan Income Jadi Business Online Ini Kita Paling spend Hanya 2-3 Jam Sehari Misalnya Dan itu Flexible Kenapa kita Pilih Online Karena ini Flexible Dan kita Gak perlu Overhead Terlalu banyak Kayak punya Usaha Itu kan Kita harus Rental Tempat Kita harus Punya Employee Tidaknya Gaji Gaji Karyawan Uang Yang masuk Belum Tentu Sebanyak Apa Maksudnya Betul Untuk mulai Dan Mungkin Balik return Of investment Itu Akan Takes time Untuk Rental Tempat Kerja Kantor Atau Restoran Rental Ruko Terus Bayar Orang Untuk yang Standby Belum Lagi Kita harus Percaya Masalah Nah Kalau di Digital Business Ini Sebenarnya Cuma Kita Jalanin On Our Fingertips Lewat Handphone Atau Lewat Laptop Gitu Nah Kalau Pengalaman Kamu Selama Ini Apa Si Medi Apa Yang Bikin Tarik Di Sistem Ini Medi Jadi Ini Memang Agak Berbeda Dengan Conventional Business Atau Tradisional Market Yang Sering Kita Lihat Tadi Kita Buka Satu Usaha Pokok Kita Jual Barang Kita Buka Restoran Atau Seperti Itu Ya Nah Ini Namanya Digital Business Online Kita Enggak Perlu Presence Apalagi Tahun Terakhir Ini Kita Harus Diam Di Rumah Enggak Bisa Kemana Mana Mungkin Ya Kalau Misalnya Saya Saat Buat Setahun Tahu Lalu Saya Kekah Mau Bikin Coffee Shop Yang Memang Lagi Booming Tahu Sekarang Dimana Ya Tapi Ya Fortunately Saya Menemukan Digital Business Ini Saya Bisa Mulai Saya Bisa Doing Paralel Dengan Job Saya Karena Ini Saya Enggak Harus Apa Ya Nine To Five Untuk Ke business Ini Tapi Bisa Saya Lakukan Kapan Saja Jadi Paralel Dua-duanya It's a good Thing Kemudian Itu Secara Waktu Dan Secara Business Secara Apa Namanya Apa Scope Ya Scope Pun Dan Dan Juga Di Online Ini Kita Sudah Punya Yang Namanya End To End Business Proses Ya Ada Dan Kemudian Yang Disupport Dengan Trusted System Tentunya Ya Yang Namanya Online Semuanya Kan Automate Gitu Ya Jadi Kalau Awalnya Kita Buat Conventional Business Kita Harus Menikirkan Bagaimana Teknik Sales Marketing Seperti Itu Nah Disini Sudah Ada Bisnis Proses Dan Semua Itu Kita Tinggal Sudah Disupport Dengan Sistem Yang Tadi Saya Bilang Automation Seperti Itu Jadi Benar-benar Kita Tidak perlu Start From Zero Seperti Kita Bangun Usaha Bisnis Baru Ya Benar Jadi Jadi Memang Di Bisnis Ini Dibuat Itu Bagi Orang Yang Benar-benar Enggak Ada Pengalaman Sama Sekali Jalanin Bisnis Jadi Misalnya Jadi Even Student Aja Udah Banyak Yang Jalanin Bisnis Ini Atau Oma-oma Pun Yang Umur 80 Tahun Aja Sukses Jadi Jadi Memang Bisnis Ini Dijalanin Dibuat Dibangun Dalam Satu Whole Package Dimana User Friendly Enggak Perlu Ada Pendidikan Sama Sekali Enggak Perlu Ada Background Sama Sekali Yang Penting Memang Setidaknya Kamu Understand Sedikit English Karena Kita Memang Ada Training Untuk Bagaimana Setup Bisnis Kamu Sampai Up And Running Pada Pada Umumnya Memang Kayak Misalnya Kamu Butuh Apa Dalam Suatu Bisnis Yang Benar-benar Kayak Di Indonesia Atau Jakarta Punya PT Itu Kan Harus Bookin Di Di Segala Macem Terus Website Tidaknya Supaya Represent Sebagai Bisnis Kamu Tapi Di Bisnis Ini Website Kamu Sudah Ada Tinggal Kamu Pilih Saja Terus Sistem Semuanya Memang Benar-benar Sudah Satu Oke Saya Mau Say Hai Dulu Ke Beberapa Viewer J-Ann Fugoso Watching Live From Italy Halo J-Ann Thank you For Watching Sana Sar Good Continuation Thank you Sana Debbie Hi Debbie Thank you For Watching She's From UK Nino Carlo Conetta David Halo Nino Anja Maria Halo Kabarnya Dari UK Senang Dari Bisnis Ini Makasih Ya Udah Sering Senang Oke Halo Anja Thank you For Watching Makasih Udah Tuning In Watching From Netherlands Ladies Eva From Netherlands And Debbie Love How This Business Is So Flexible And You Can Do This Full Time Or Part Time And Spend Quality Time With Your Family Exactly Thank You For Tuning In Jadi Ya Sistemnya Memang sudah Well packaged Seperti yang Kita info Tadi sebelumnya Terus May Kalau Misalnya Kalau kamu Ditanya Sama Teman-teman Yang Pastikan Teman-teman Banyak Yang Wondering Apa Si Yang Kamu Kelebihannya Dari Bisnis Yang Kita Jalani Saat Ini Kenapa Si Apa Si Kelebihannya Menjadi Digital Business Owner Ini Tadi Sudah Ada Sedikit Disampaikan Tadi Time Flexible Terus No Location Boundary Apa Tadi Sistemnya Sudah Ada Automation Kemudian Apalagi Learning Platform Business Process Banyak Mereka Kalau Satu Mungkin Yang Penting Support Sistemnya Itu Community Mungkin Kalau Saya Sebagai Karyawan Yang Bekerja Ataupun Sebagai Misalkan Saya Punya Bisnis Sendiri Yang Professional Business Itu Kompetisi Itu Selalu Ada Gitu Ya You Have To Put Long Hours Something Like That Just To You Know Karena Persaingan Itu Selalu Ada Persaingan Oke Tapi Di Kita Ini Karena Semua Orang Business Ownernya Menjalankan Business Process Yang Sudah Ada Tadi Gitu Jadi Itu Nggak Ada Yang Namanya Kompetisi Itu Hampir Nggak Ada Malah Malah Saling Saling Support Bagaimana Cara Supaya Learning Bisa Upskill Lebih Cepat Seperti Itu Dan Itu Banyak Iya Mungkin Saya Sedikit Tambahkan Kelebihan Maksudnya Medi Tidak Ada Kompetisi Memang Yang Namanya Berbisnis Memang Dimana Aja Ada Kompetisi Bedanya Dengan Digital Bisnis Yang Kita Jalani Adalah Kita Berkompetisi Di Digital Misalnya Market Yang Kita Target Yang Kita Reach Out Itu Sebenarnya Semua Orang Yang Menggunakan Social Media Jadi Kita Memang Menggunakan Social Media Sebagai Platform Kita Untuk Reach Out More People Istilahnya Media Mungkin Punya Target Berbeda Dengan Saya Yang Punya Target Berbeda Jadi Kelebihan Maksudnya Kompetisinya Itu Adalah Berbeda Jadi Dan Kita Berbedanya Itu Ya Karena Kita Punya Target Yang Berbeda Juga Untuk Kita Reach Di Bisnis Ini Dan Kelebihannya Yang paling Saya suka Memang Automated System Saya Bisa Bilang Itu Autopilot Kenapa Karena Kita Tidak perlu Harus Jalanin Bisnis Ini Standby Di depan Laptop Duduk Untuk Kerja Tapi Kita Bisa Benar-benar Hanya Tuangin Waktu Fokus Selama 2 jam 3 jam Dan Habis itu Udah Selebihnya Autopilot Atau Autosistem Yang Yang Di Bisnis Ini Yang Akan Memberikan Kebayang Gak Masanya Kalau Ketemu Biasanya Kalau Di Bisnis Yang Konfesional Kita Mesti Ketemu Prospekin Orang Ketemu Face To Face Ases Selebaran Even Telepon Malah Mengganggu Terus Terang Aku Orang Introvert Jadi Namanya Sales Skill Benar-benar Di Luar My Rich Dan Ini Juga Yang Menjadi Salah Satu Kelebihan Dari Digital Bisnis Adalah Even Orang Yang Gak Punya Teknik Skill Itu Bisa Ngejalanin Seperti Itu Betul-betul Bayangin Aja Oma-oma Umur 80 Tahun Sukses Jalanin Bisnis Ini Dan Student Juga Yang Punya Yang Student Umur Berapa 17 Tahun 18 Tahun Mereka Belum Ada Background Experience Running The Business Tapi Mereka Sukses Untuk Running Digital Ini Jadi Sebenarnya Siapa Aja Bisa Jalanin Bisnis Ini Asal Kita Mau Untuk Ketrend Yang Baru Yaitu Dengan Digital Zaman Sekarang Banyak Orang Lebih Tradisional Itu Dan Mereka Sudah Jadi Comfort Dengan Tradisional Way Tapi Berkembangnya Teknologi Mau Enggak Mau Kita Memang Harus Shift Ngikutin Zaman Itu Kenapa Kita Enggak Mendapatkan Uang Dari Digital Kalau Toh Most Of The Time Kita Juga Spend Our Time Dengan Menggunakan Digital Jadi Me Kamu Mau Share Enggak Ini Apa Apa Sebenarnya Yang Kita Lakukan Di Bisnis Ini Atau Bisa Kamu Share Enggak Sebenarnya Kalau Orang Orang Tanya Me Apa Si Yang Kamu Jalanin Digital Bisnis Apa Bisa Enggak Info Untuk Orang Yang Wondering Apa Sebenarnya Pertama Pertanyaannya Kita Dulu Apakah Kita Punya Passion Untuk Punya Bisnis Sendiri Yang Mau Kita Build Dan Kita Grow Karena Kita Sebagai Bisnis Owner Kita Bukan Buyer Jadi Kita Yang Kita Kembali Apakah Kita Punya Reason Yang Kuat Dan Senangnya Di Sistem Ini Sudah Sediakan Webinar Jadi Kita Bisa Cari Tahu Dari Situ Kita Nonton 90 Menit Kalau Masalah Disitu Kita Bisa Cari Tahu Apa Sebenarnya Bisnis Ini Lebih Lanjut Untuk Mengetahui Tentang Digital Bisnis Ini Karena Masing-masing Orang Mungkin Berbeda-beda Gitu Ya Dan Ini Juga Sesuatu Yang Saya Tadi Saya Bilang Namanya Digital Bisnis Ini Sesuatu Yang Sangat Total Different Dengan Conventional Bisnis Dan Saya Mungkin Bisa Nge-revert Ke Experiense Saya Mungkin Lima Lebih 6 Jujuh Tahun Yang Lalu Di Saat Itu Apa Namanya Cryptocurrency Ya Itu Masih Satu Hal Yang Baru Namanya Cryptocurrency Bitcoin Ya Dan Sekarang Kita Lihat Bum Gimana Bitcoin Itu Nah Di Saat Itu Juga Mengalaman Saya Tujuh Dengan Bitcoin Apa Sih Bitcoin Apa Sih Cryptocurrency Kenapa Kita Tidak Beli American Dollar Ya Dan Kenyataannya Lihat Seperti Sekarang Jadi Memang Sesuatu Yang Kadang-kadang Kita Lihat Yang Gak Possible Yang Tabu Buat Kita Itu Kedepannya Malah Punya Sesuatu Yang Potensial Yang Sangat Tinggi Jadi Kalau Dikanya Apa Sih Digital Marketing Itu Yang Saya Saran Lebih Baik Menonton Karena Itu Akan Memberikan Penjelasan Yang Lebih Bagus Dan 90 Menit Dibandingkan Kita Jelaskan Dalam 5 Menit Karena Itu Tadi Balik Lagi Ke Mindset Orang Apakah Mau Beradaptasi Dengan Perubahan Teknologi Digital Transformation Apakah Atau Masih Merefer Ke 10 20 Tahun Yang Lalu Jadi Better Lihat Webinarnya Dan Itu Free Juga Kalau Anda Mau Spare Your Time Ya Dan There's Nothing Wrong With It Right Just Start To Watch This Webinar Right Oke Iya Benar Apa yang Kata Medhi Kita Di Webinar Itu Memang Kita Invite Orang Untuk Pertama Untuk Lihat Webinar Kenapa Karena Kita Nggak Mungkin Jelasin Dalam Waktu 5 Menit Mengenai Bisnis Ini Di Live Itu Sebabnya Di Webinar Itu Ada 90 Menit Waktu Untuk Testimoni Dari Orang-orang Yang Jalanin Bisnis Ini Terus Sekilas Info Mengenai Bisnis Ini Nah Nanti Setelah Kalian Teman-teman Udah Nonton Nanti Bisa Tanya Oh Begini Ya Terus Nanti Kita Bisa Bicara Atau Video Ngasih Tahu Penjelasan Jadi Pada Saat Kita Jelasin Pada Saat Kita Ngomong Nyambung Jadi Istilahnya Dapat Informasi Dulu Di Webinar Bitcoin Dan Cryptocurrency Kita Nggak Lakukan Itu Saya Perlu Kasih Tahu Sama Teman-teman Viewer Atau Nanti Yang Nonton Replay Kita Nggak Lakukan MLM Kita Nggak Lakukan Cryptocurrency Kita Nggak Lakukan Stock Market Kita Nggak Bagging Friends Kita Nggak Lakukan Phone Calls Kita Lakukan Digital Online Bisnis Memang Tapi Kita Nggak Lakukan Itu Semua Bagi Teman-teman Yang Pengen Punya Bisnis Sendiri Tapi Nggak Tahu Gimana Caranya Mulai Nggak Tahu Caranya Mulai Gimana Untuk Dipandu Terus Meskipun Kalian Full Time Kerja Itu Nggak Nothing Is Impossible To be A Business Owner Jadi Full Time Employee Pun Bisa Jalanin Bisnis Ini Seperti Meidi Dan Saya Juga Masih Kerja Juga Dan Jalanin Bisnis Ini Kurang Lebih Begitu Jadi Buat Teman-teman Yang Ada Pertanyaan Nantinya Mengenai Bisnis Ini Please Bisa Reach Out Ke Saya Debbie Atau Mehdi Siapa Saja Tidak Ada Masalah No Difference Jadi Kita Akan Ada Webinar Setiap Minggunya Waktu Jakarta Itu Hari Rabu Jam 7 Pagi 7 Pagi Live Live Itu World Wide Jadi Bagi Teman-teman Yang mau Register Silahkan Register Di Meidi Atau Di Register Di Saya Dan Nanti Kalau Misalnya Nggak sempat Jam Jam 7 Pagi Itu Ada Reply Juga Tapi Tetap Harus Akses Memang Ke Website Untuk 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 Reply Dan Live I think Sekian Untuk Versi Bahasa Yang Pertama Mudah-mudahan Membuat Inspirasi Buat Teman-teman Mengasih Ide Juga Untuk Yang Mau Mulai Usaha Tapi Nggak Mau Oh Satu Lagi Ini Kita Nggak Melakukan Deposit Seperti Bank Kita Taruh Uang Di Bank Terus Ada Nanti Dapat Bunga Berapa Persen Dari Uang Kita Taruh Kita Nggak Lakukan Itu Juga Jadi Ini Legitimate Bisnis Dimana Kita Bisa Registrasikan Seperti PT Atau CV Di Jakarta Dan Ini Worldwide Bisnis Jadi Sekian Terima kasih Teman-teman Untuk Menonton Yang Sekarang Atau Yang Replay Nanti Mehdi Terima kasih Banyak Untuk Wartunya Sekian Dan Terima kasih Selamat Malam Dan Selamat Berbuka Puasa Bye Bye Bye